Intro Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Yang ini pasti mengejutkan kita semua Apabila baru-baru ini Sam Suri, Ahmad Sam Suri yang baru menang di PRK Kebaman Telah diangkat sebagai calon perikatan nasional Yang paling sohor sekali buat baru-baru ini Namun, setelah menang PRK Kebaman Lah, seperti yang dijangkakan Kata netizen, itu hanya mainan politik Itu hanya mainan kempen PRK, kata mereka Ramai netizen yang tidak percaya bahawa Sam Suri akan menjadi Perdana Menteri Mereka kata, itu hanya pancingan undi Akhirnya, apa yang berlaku? Pada hari ini, di Malaysia Kini Dilaporkan Kata Tuan Ibrahim Tuan Man Bukan Sam Suri saja mampu jadi Perdana Menteri Kan? Dah mula ada calon-calon yang lain Yang boleh menjadi Perdana Menteri Selepas Sam Suri menang di PRK Kebaman Kenyataan dibuat Muhyiddin Yassin bahawa Ahmad Sam Suri sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional Hanyalah sekadar cara pembangkang mahu melihat sukungan pengundi semasa PRK di Kemaman Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Bahkan berkata sebenarnya ada ramai tokoh PN yang berkemampuan diketengahkan untuk menjadi Perdana Menteri Perkara itu, yaitu Ahmad Sam Suri sebagai calon Perdana Menteri disebut Muhyiddin dalam kempen Itu hasrat dia untuk melihat sukungan Perikatan Nasional Kepada Perikatan Nasional katanya saja Katanya Soal siapa jadi Perdana Menteri Ramai dalam parti yang ada kemampuan Cuma peluang tidak pernah diberikan kata beliau lagi Ada juga netizen kata Eh 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 adakah dengan komen ini Tuan Ibrahim Tuan Man juga mempunyai hati untuk menjadi Perdana Menteri Kata mereka Muhyiddin dalam sidang akbar di sidang media di pada 27 November lalu Tidak menafikan pencalonan Ahmad Sam Suri dalam PRK Kemaman Adalah langkah PN mengetengahkan Menteri Besar Terbabit Sebagai calon Perdana Menteri pada masa depan Kata Presiden Bersatu itu Ia adalah langkah strategik gabungan Terbabit Sekaligus memberi gambaran Perikatan Nasional Mempunyai calon, ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan Kata Tuan Ibrahim lagi Pas memiliki ramai gelukan profesional dan mempunyai kebaharan tertentu Yang boleh diketengahkan sebagai pemimpin negara Kata beliau Siapa kenal Sanusi, Muhammad Sanusi, Nak Nuska belum ini Siapa kenal Sam Suri sebelum ini katanya Tidak ramai yang kenal Sebab mereka tidak diberi peluang Pas ada ramai lagi pemimpin yang hebat Kata beliau Sementara itu ketika ditanya mengenai pembentangan belanjawan Pahang 2024 oleh Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail semalam Yang tidak menyebut secara spesifik berkaitan peruntukan untuk adun pembangkang Tuan Ibrahim mengakui Perikatan Nasional kecewa dengan tindakan tersebut Katanya Adun Perikatan Nasional Isu tersebut sudah dijelaskan kepada kerajaan negeri berkali-kali Dan difahami Wan Rosdi bahawa Ia bukan untuk ahli politik Sebaliknya untuk rakyat di kawasan masing-masing Jadi Mungkin maksud Wan Rosdi ialah Peruntukan ahli parlimen Ataupun peruntukan adun untuk Perikatan Nasional Tidak disalurkan kepada adun tersebut Tetapi disalurkan terus kepada rakyat Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Wan Rosdi Kalau kerajaan Pahang rasa bertanggung jawab Kata Tuan Ibrahim Dia bagi Kalau dia tak bagi kita akan jalan beroperasi seperti biasa Katanya lagi Pada masa sama Tuan Ibrahim mengakui Isu peruntukan kepada adun pembangkang Tidak disentuh wakil rakyat Perikatan Nasional Semasa membahaskan belanjawan tersebut Adun kita pun dalam perbahasan langsung tak sentuh Dah pasal peruntukan mungkin sebab David Dab menyampa agaknya Kata beliau Untuk rekod Pemangku Raja Pahang Tunku Hasnal Ibrahim Alam Shah Alam Al-Sultan Abdullah pada Mei lalu Beritita agar kerajaan negeri Memberikan peruntukan adil kepada adun pembangkang di negeri itu Baginda beritita Langskap politik negara perlu berubah berbanding masa lalu 66 tahun ini sepatutnya sudah matang Dan yang menjadi kerajaan raikan pembangkang Kerana mereka juga dipilih oleh rakyat Katanya lagi Saudara-saudara sekalian Itulah isu yang paling panas pada kali ini Dan beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini Mengatakan Mungkin dia pun beriaya jadi Perdana Menteri Jadi bukan Doktor Syem saja Kata orang cemela Itulah Ada yang mengatakan Mungkin Tuan Ibrahim Tuan Man juga beriaya Jadi Perdana Menteri nak juga rasakan Macam mana jadi Perdana Menteri kata beliau Kotar menami kata Alah dengki getu Yang tahu mereka layak tak layak Mana kata beliau AKJ kata Mana tak kecil hati Kalau orang lain yang lebih rendah kedudukan Diangkat sebagai calon Perdana Menteri akan datang Habis lebay ni nak letak mana Kata AKJ Dari segi kebolehan Dia dah tunjuk apa dia boleh buat Buat masa pegang jawatan Menteri dulu Kan ke masalah air di Kelantan dah selesai Tak nampak kebolehan dia lagi ke Muhyiddin ni Aduh betul-betul lah Kata AKJ lagi Citizen of Malaysia kata Wah Sudah berfungsi rupa-rupanya Pas ini Hebat sungguh Muhyiddin Kata beliau Kata Scarlett lagi Samy Velu kata Pak Man Dah takut kerana Timbalan Presiden Jadi yang sepat terusnya Yang patut jadi Presiden adalah dia Kalau berkuasa dia lah Jadi Perdana Menteri Bayangkan Pak Ibrahim Jadi Perdana Menteri Malaysia Kata Samy Velu Jadi mungkinkah Itu sebabnya Tuan Ibrahim Tuan Man Yang mengatakan Ada lagi layak lain Untuk jadi Perdana Menteri Kerana beliau ialah Orang dari segi Sinority yang boleh Jadi Perdana Menteri Sekian dulu kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Siapa yang bakal dipecat Dengan tanda petik Dipecat Daripada Kabinet Anwar Ibrahim Kelmarin Saya mengisukan hal ini Dan mengambil beberapa komen Daripada netizen Yang mencadangkan Kabinet Anwar Ibrahim Boleh mengambil Ahli-ahli parlimen Daripada blok pembangkang Yang berprestasi Supaya Dapat membantu Membangunkan negara ini Kata mereka lagi Ambil yang jernih Buang yang keruh Kata mereka Dengan itu Beberapa netizen Mencadangkan Anwar Ibrahim Mengambil Menteri Daripada Blok pembangkang Yang benar-benar Bagus Dan boleh Bekerjasama Saudara-saudara sekalian Tindakan itu juga Kata mereka Dapat Menstabilkan Kerajaan Namun demikian Ramai juga netizen Yang betul-betul Tak setuju Dengan Keputusan Kontroversi itu Yang mana Kata mereka Tak perlulah Dalam kerajaan Masih lagi ramai Yang berpotensi Masih ramai lagi Yang benar-benar Layak Kata mereka Antara komen Kat netizen juga Ialah mereka Mau supaya Anwar Ibrahim Mengambil Khairi Jamaluddin Sebagai menteri Dalam Kabinet terbaru itu Kerana Kata mereka Khairi Berprestasi Khairi Pernah menunjukkan Prestasi yang Amat membanggakan Kerana Yang mengurus Covid dulu Ialah Khairi Jamaluddin Dan pastinya Beliau dapat Mengatasi Dapat Menyelesaikan Banyak perkara Dengan pengalaman Luas beliau Selain itu Netizen juga Mencadangkan Supaya Hisamuddin Tun Husin Turut diambil Semula Dalam kabinet Anwar Ibrahim Memandangkan Beliau Adalah orang Yang benar-benar Berpengalaman Luas Tetapi Untuk mereka Jawaban yang Kedua pula Siapa yang Dipecat Kita Sukar untuk Meramal Kerana Anwar Ibrahim Kata Rombakan kabinet Akan perlu Dibuat Jika prestasi Menteri Meleset Makna kata Anwar Ibrahim Memang bersetuju Bahwa Kalau ada Menteri Yang tidak Menunjukkan Prestasi baik Atau dengan Kata lain Meleset Dari segi Prestasinya Sudah tentu Anwar Ibrahim Tidak akan Keberatan Melucutkan Jawatan Menteri Tersebut Menggantikan Mereka Dengan yang Lebih layak Lagi Jadi Kita Ucapkan Shabbat Kepada Anwar Ibrahim Ini Komen terbaru Daripada Dato Sri Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Rombakan Kabinet Tersebut Anwar Ibrahim Kata Rombakan Kabinet Perlu Jika Prestasi Menteri Meleset Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim Berkata Rombakan Kabinet Perlu Diadakan Sekiranya Prestasi Jemaah Menteri Meleset Atau Jika Terdapat Keadaan Yang menuntut Ia Dilaksanakan Bagaimanapun Beliau Berkata Tempoh Masa Setahun Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Masih Terlalu Awal Untuk Membuat Penilaian Yang Adil Dan Menteri-Menteri Perlu Diberikan Peluang Untuk Memperbaiki Serta Meningkatkan Prestasi Beliau Berkata Kerajaan Kerajaan Pada Hari Ini Terbentuk Daripada Gabungan Parti Maka Setiap Keputusan Perlu Dirunding Dengan Pernyataan Harus Setimpal Dan Mengambil Kira Kekuatan Parti Masing-masing Lihatlah Kehebatan Anwar Ibrahim Ini Beliau Apabila Bergabung Dengan Mana-mana Parti Politik Berkerjasama Dengan Mana-mana Parti Politik Anwar Ingat Kerjasama Itu Anwar Ingat Prinsip Itu Dia Tidak Mengambil Keputusan Secara Membabi Tuli Membabi Buta Dan Tidak Mengambil Keputusan Mengikut Keinginan Sendiri Beliau Masih Mengatakan Perlu Mengikut Perundingan Inilah Yang Bagus Beginilah Pemimpin Yang kita Mau Bukannya Pemimpin Yang Sudah Bergabung Tiba-tiba Pula Jadi Pula Abang Long Kawasan Pula Di Gabungan Tersebut Kata Anwar Ibrahim Saya Fikir Tidak Lama Lagi Tetapi Saya Fikir Setelah Satu Tahun Kita Buat Penilaian Yang Adil Orang Perintah Sepuluh Tahun Tiga Tahun Setahun Ini Terlalu Awal Jadi Menteri Menteri Harus Diberi Peluang Meningkatkan Prestasi Termasuk Perdana Menteri Kata Anwar Lagi Kemudian Kalau Ada Sedikit Penyesuaian Berdasarkan Pengalaman Kita Setahun Kata Anwar Pada Program Wancana Khas Setahun Bersama Kerajaan Madani Tiwi Kerama Perdana Menteri Terbitan TV3 Yang Disiarkan Secara Langsung Malam Tadi Perdana Menteri Pada Masa Sama Menasihatkan Jemaah Menteri Untuk Tidak Berasa Selesa Dengan Prestasi Yang Telah Dicapai Kerajaan Perpaduan Sepanjang Setahun Mentabir Negara Anwar Berkata Keselesaan Kepada Rakyat Menjadi Ukuran Sebenar Kepada Capaian Kerajaan Yang Harus Sentiasa Memberikan Hidmat Terbaik Kadang-kadang Apabila Menjadi Pemimpin Semuanya Dirasakan Terbaik Sistem Pendidikan Semuanya Nomor Satu Kesehatan Terbaik Kita Dengar Dulu Tetapi Bila Lihat Kenyataan Tandas Pun Tak Dapat Dibaiki Sekolah Pun Banyak Yang Robek Kata Anwar Ibrahim Jangan Kita Termakan Anggap Ini Sudah Terlalu Baik Ada Lagi Keupayaan Kita Untuk Membersihkan Dan Meningkatkan Mutu Dan Etika Kerja Kerana Akhirnya Bukan Angka Pertumbuhan Yang Disebutkan Katanya Sementara Itu Anwar Berkata Kerajaan Perlu Memberikan Tumbuhan Kepada Aspek Tata Kelola Bagi Memastikan Petabiran Yang Bersih Daripada Gejala Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Boleh Berkata Aspek Tidak Mungkin Tercapai Mencapai Tahap Membanggakan Sekiranya Isu Tata Kholola Tidak Diselesaikan Sebab Itu Kata Ibrahim Semua Pemimpin Dipantau Dan Badan Badan Seperti SPRM Seruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Harus Memberikan Laporan Apakah Dan Ada Gejala Penyalah Gunaan Kuasa Kerja Sakau Menyakau Apakah Pendapatan Kekayaan Perdana Menteri Dan Menteri Menteri Itu Nampak Menunjul Tinggi Kata Anwar Ibrahim Ini Kalau Dapat Dibersihkan Maka Kita Boleh Melaksanakan Beberapa Kerangka Ekonomi Seperti Ekonomi Madani Transisi Peralihan Tenaga Transformasi Digital Perindustrian Dengan Misi Yang Jelas Ini Semua Dapat Dilakukan Kata Anwar Lagi Menambah Lanjut Anwar Kata Alhamdulillah Setakat Ini Walaupun Masih Ada Ruang Untuk Diperbaiki Kita Tetap Telah Mencapai Apa Yang Kita Lakukan Dan Ternyata Lebih Baik Daripada Dahulunya Kata Anwar Anwar Ibrahim Sedara Saudara Sekalian Pada Pendapat Anda Siapakah Yang Bakal Dipecat Dan Apakah Siapakah Yang Bakal Dimawa Masuk Dalam Kabinet Anwar Ibrahim Dan Anwar Ibrahim Dalam Temurama Ini Juga Seakan Memberikan Gambaran Bahawa Beliau Akan Menambah Bilangan Kabinet Kalau Perlu Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Sampai Sampai